Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update mengenai hasil pertandingan Mate Day ketiga, hari ini, dan update klasemen babak fase grup Piala Dunia U17 2023, serta update top skor sementara dan peringkat ketiga terbaik, kemudian bagan babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan Piala Dunia 2023, Mate Day ketiga, hari Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Timnas Amerika Serikat U17, kalah, 0-3, oleh Timnas Perancis U17. Dua gol Timnas Perancis U17, dicetak oleh Joantin Cris, di menit ke-45 plus 2, dan menit 83, dan gol dari Bastin Mepiu, menit 87. Timnas Burkina Faso U17, menang, 2-1, atas Timnas Korea Selatan U17. Gol Timnas Burkina Faso U17, dicetak oleh Jack Diara, menit 24, dan Abou Bakar Camara, menit ke-85, sedangkan gol Timnas Korea Selatan U17, dicetak oleh Myung Joon Kim, menit ke-49. Timnas Jerman U17, menang, 3-0, atas Timnas Venezuela U17. Timnas Selandia Baru U17, kalah telak, 0-4, oleh Timnas Meksiko U17. Berikut, klasemen akhir, babak fase grup, ialah Dunia U17 tahun 2023. Klasemen di grup A, Timnas Maroko U17, di posisi ke-1, dengan 6 poin, posisi ke-2, Timnas Ecuador U17, dengan 5 poin, posisi ke-3, Timnas Indonesia U17, dengan 2 poin, dan Timnas Panama U17, dengan 2 poin. Timnas Maroko U17, dan Timnas Ecuador U17, melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U17, Timnas Indonesia, resmi tersingkir di Piala Dunia U17. Klasemen di grup B, Timnas Spanyol U17, di posisi ke-1, dengan 7 poin, posisi ke-2, Timnas Mali U17, dengan 6 poin, posisi ke-3, Timnas Uzbekistan U17, dengan 4 poin, dan Timnas Kanada U17, dengan 0 poin. Timnas Spanyol U17, Timnas Mali U17, dan Timnas Uzbekistan U17, melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Klasemen di grup C, Timnas Inggris U17, di posisi ke-1, dengan 6 poin, posisi ke-2, Timnas Brazil U17, dengan 6 poin, posisi ke-3, Timnas Iran U17, dengan 6 poin, dan Timnas Kaledonia Baru U17, dengan 0 poin. Timnas Inggris U17, Timnas Brazil U17, dan Timnas Iran U17, melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Klasemen di grup D, Timnas Argentina U17, di posisi ke-1, dengan 6 poin, posisi ke-2, Timnas Senegal U17, dengan 6 poin, posisi ke-3, Timnas Jepang U17, dengan 6 poin, dan Timnas Polandia U17, dengan 0 poin. Timnas Argentina U17, Timnas Senegal U17, dan Timnas Jepang U17, melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Klasemen di grup E, Timnas Perancis U17, di posisi ke-1, dengan 9 poin, posisi ke-2, Timnas Amerika Serikat U17, dengan 6 poin, posisi ke-3, Timnas Burkina Faso U17, dengan 3 poin, dan Timnas Korea Selatan U17, dengan 0 poin. Timnas Perancis U17, dan Timnas Amerika Serikat U17, melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Klasemen di grup F, Timnas Jerman U17, di posisi ke-1, dengan 9 poin, posisi ke-2, Timnas Meksiko U17, dengan 4 poin, posisi ke-3, Timnas Venezuela U17, dengan 4 poin, dan Timnas Selandia Baru U17, dengan 0 poin. Timnas Jerman U17, Timnas Meksiko U17, dan Timnas Venezuela U17, melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Berikut, top skor sementara, Piala Dunia U17, 2023. Kawa Elias Nogueira dari Brazil, dan Rento Takaoka dari Jepang, menjadi top skor sementara, dengan 4 gol. Selanjutnya, Amir Saidov dari Uzbekistan, Idrissa Gueye dari Senegal, Mamadou Doumbia dari Mali, Ryan Vitor dari Brazil, dan Nym Fashia bercimas dari Amerika Serikat, dengan 3 gol. Berikut, peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17. Berikut, peringkat 3 terbaik yang lolos ke babak 16 besar. 1 Timnas Iran U17, lolos ke babak 16 besar 2 Timnas Jepang U17, lolos ke babak 16 besar 3 Timnas Uzbekistan U17, lolos ke babak 16 besar 4 Timnas Venezuela U17, lolos ke babak 16 besar 5 Timnas Burkina Faso, tidak lolos ke babak 16 besar 6 Timnas Indonesia U17, tidak lolos ke babak 16 besar Berikut, bagan babak playoff, babak 16 besar, Piala Dunia U17, 2023 Demikian, update mengenai hasil pertandingan dan klasemen Piala Dunia U17, 2023 Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton di channel ini Assalamualaikum Terima kasih telah menonton di channel ini 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 Terima kasih.